Oke, jadi di kesempatan kali ini aku mau bahas tentang Passing Grade. Passing Grade merupakan salah satu yang perlu kamu ketahui jika kamu ingin mengikuti tes seleksi CPNS. Passing Grade memiliki nama lain nilai embang batas, yang dimana dinilai inilah yang akan menjadi penentu apakah kamu bisa lolos di tes SKD atau tidak. Seperti yang telah kita tahu bahwa di dalam tes SKD CPNS itu terdapat beberapa jenis tes, yang pertama yaitu TIU, yang kedua TWK, dan yang terakhir yaitu TKP. Setiap jenis tes tersebut memiliki nilai minimum yang harus dicapai untuk pisang musuh. Lantas, berapa sih nilai embang batas CPNS 2023? Sampai saat ini, untuk nilai embang batas itu belum diketahui, namun diprediksi jika nilai embang batas tahun ini tidak akan jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Dan berikut ini merupakan nilai yang bisa kalian jadi katolak ukur sebagai nilai embang batas, agar kalian dapat lolos dalam tes CPNS. Sampai jumpa di video selanjutnya.